Ada, dok bagaimana dengan orang berpuasa? Nah, orang berpuasa itu tidak masalah kan Sebetulnya ada juga Ada masih makan sahur dan kemudian nanti berbuka puasa Yang salah itu kan berpuasa tanpa sahur dan tanpa berbuka Jadi nggak makan sama sekali itu kan nggak boleh Tetap bahwa kesempurnaan puasa itu ada makan sahurnya dan ada bukanya Begitu Nah, saat kemudian tubuh kita tidak ada asupan energi Nah, maka tubuh kita akan menggunakan energi cadangan Energi cadangan Jadi ada mekanisme pertahanan tubuh kita Kalau energi di tubuh kita drop misalkan Maka akan terjadi pembongkaran tadi cadangan energinya Untuk digunakan sebagai tenaga untuk aktivitas fisik Nah, itu yang berperan apa? Ya, semua kerja tubuh Hormon, kemudian enzim-enzim semuanya Jadi kalau orang berpuasa Saat di tengah hari atau mungkin sudah menjelang sore Itu kan normalnya harusnya lemes Ternyata kan tidak Karena apa? Jadi tubuh itu sudah sedang menggunakan energi cadangan Sama baiknya dengan asupan jika kita tidak puasa Jadi biasanya orang berpuasa itu Kalau yang sedang awal ya Jadi kalau sudah terbiasa sih tidak pernah lapar Tapi kalau misalkan yang awal itu Rasa lapar itu biasanya di jam 8 pagi Jam 9 pagi, jam 10 pagi Itu saat tubuh kita sedang kehilangan gula darah Kemudian untuk kemudian berubah menjadi tadi Membongkar cadangan energinya Nah, sehingga pada jam 11, 12 itu sudah stabil lagi Nah, seperti itu Karena rasa lapar itu adalah Saat tubuh kita masih mengandalkan energi dari makanan Kemudian makanan itu untuk beberapa jam terhenti Nah, itu biasanya kita lapar Tapi kalau lapar itu kita tahan Maka tubuh kita lapar itu akan hilang Dan berganti energinya Soalnya sudah menggunakan cadangan energi yang ada di badan Seperti itu